Intro Jamie Carragher akui salah menilai kiprah Enzo Maresca di Chelsea Legenda Liverpool, Jamie Carragher, mengomentari performa Enzo Maresca bersama Chelsea musim ini Ia mengakui bahwa prediksinya terhadap pelatih asal Italia tersebut meleset, terutama setelah melihat perkembangan Chelsea sejauh ini Meski awalnya diragukan oleh banyak pihak, Maresca perlahan membawa perubahan signifikan dalam permainan Chelsea Setelah 11 pekan berlaga di Premier League, The Blues tampil melebihi ekspektasi dan kini menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan 19 poin Chelsea bahkan unggul dari Arsenal, yang berada satu peringkat di bawah mereka dan menjadi salah satu kandidat juara dalam dua musim terakhir Carragher sebelumnya sempat skeptis terhadap keputusan Chelsea menunjuk Maresca sebagai pelatih Namun, keberhasilan Maresca mengubah dinamika tim membuatnya mengubah pandangan Enzo Maresca telah melakukan pekerjaan luar biasa Dan jujur saja, saya sedikit salah tentang Chelsea musim ini, saya tidak melihat hasil seperti ini, ujar Carragher, dikutip dari Desan Saya pikir musim ini akan penuh perombakan dan perubahan, dengan pembicaraan di awal musim tentang mencoret beberapa pemain Tapi sekarang, ketika Anda menonton Chelsea, Anda tahu apa identitas tim ini Carragher juga menyoroti bagaimana Maresca mampu menangani skuad besar dan ego para pemain, yang sebelumnya ia anggap akan menjadi sumber masalah Saya selalu berpikir banyaknya pemain dan ego di tim akan menjadi masalah, terutama di sesi latihan Tapi tampaknya itu tidak terjadi Salut untuk Sameneyer Jika Arsenal tidak segera bangkit, saya berani bilang, Chelsea bisa menjadi ancaman serius, tambahnya Crystal Palace tawarkan 89 juta pound untuk datangkan Mihailo Mudrik dari Chelsea Mudrik bergabung dengan Chelsea dari Shakhtar Donetsk pada bursa transfer musim dingin 2023 dengan biaya awal sebesar 62 juta pound, yang dapat meningkat hingga 89 juta pound melalui bonus Dalam proses transfernya, Chelsea berhasil mengalahkan Arsenal untuk mendapatkan tanda tangannya Namun, investasi besar ini belum memberikan hasil yang signifikan Dari 72 penampilannya bersama The Blues, Mudrik baru mencetak 9 gol dan memberikan 9 asist Hal ini membuatnya kurang diandalkan oleh pelatih Enzo Maresca Menurut laporan dari Football Transfers, Mudrik kemungkinan akan bergabung dengan Crystal Palace pada bursa transfer Januari mendatang Palace, yang saat ini berada di zona degradasi di peringkat ke-18 Premier League Berharap pemain asal Ukraina ini dapat membantu meningkatkan produktivitas tim Dengan hanya mencetak 8 gol sejauh musim ini, Palace melihat Mudrik, yang memiliki kecepatan eksplosif Sebagai solusi potensial untuk memperkuat lini serang mereka Bagi Chelsea, peminjaman ini juga dianggap strategis karena memberikan Mudrik waktu bermain reguler untuk memulihkan performanya Tetap berada di Premier League juga akan membantu adaptasinya dengan sepak bola Inggris Belum ada konfirmasi dari pihak Mudrik mengenai ketertarikannya untuk pindah ke Crystal Palace Namun, jika prioritasnya adalah menit bermain, peminjaman ini tampaknya menjadi opsi yang masuk akal Musim ini, Mudrik baru tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi Di Premier League, ia hanya bermain selama total 146 menit dari 7 laga Dan baru sekali menjadi starter, yakni dalam pertandingan melawan Wolves Dimana ia ditarik keluar saat jeda Sejumlah laporan lain juga mengindikasikan bahwa Chelsea sedang mempertimbangkan untuk meminjamkan Mudrik pada Januari Menurut Give Me Sport, peluang pemain ini meninggalkan Stamford Bridge demi mendapatkan waktu bermain lebih banyak semakin besar Chelsea unggul dalam persaingan untuk merekrut Gio Kres Victor Gio Kres, penyerang asal Swedia yang saat ini bermain untuk Sporting Lisbon Semakin dekat untuk membuat langkah besar dalam karirnya Dengan sejumlah klub top Eropa yang mengamati perkembangannya Chelsea dilaporkan berada di posisi terdepan dalam perburuan penyerang yang tengah menjadi incaran banyak tim ini Penampilan gemilangnya di Portugal telah mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain yang paling diminati di pasar transfer Menurut laporan dari Vich Hages, Chelsea kini menjadi favorit utama untuk mendatangkan Gio Kres Sejak bergabung dengan Sporting, Gio Kres terus tampil impresif dengan gol dan asist Menunjukkan kemampuan mencetak gol yang langka dimiliki oleh penyerang lain di Eropa Konsistensinya serta kemampuannya tampil pada momen krusial telah menarik perhatian banyak klub papan atas Kebutuhan Chelsea untuk memperkuat lini serang, setelah musim yang kurang tajam Membuat mereka menjadi tujuan yang paling memungkinkan bagi penyerang asal Swedia ini Ketertarikan Chelsea terhadap Gio Kres tidak mengejutkan Mengingat pemain ini sesuai dengan profil yang dicari oleh pelatih Chelsea Keahliannya yang serba guna, postur tubuh yang kuat Dan kemampuannya bermain sebagai penyerang tunggal maupun dalam duet di lini depan menjadikannya rekrutan yang sangat strategis Di Stamford Bridge, Gio Kres akan mendapatkan kesempatan untuk bersaing di level tertinggi Baik di Premier League maupun kompetisi internasional, sebuah tantangan besar yang sulit untuk ditolak Sporting Lisbon, yang menyadari nilai tinggi pemainnya, berencana memaksimalkan keuntungan dari potensi transfer ini Jika terwujud, transfer Gio Kres bisa menjadi salah satu yang terbesar di pasar mendatang Sekaligus menandai babak baru dalam karirnya dan meninggalkan kekosongan penting di lini serang klub Portugal tersebut Beberapa minggu ke depan akan menjadi penentu bagi masa depan Gio Kres Marco Kurea mengungkapkan harapan untuk kembali ke Spanyol Sejak bergabung dengan Chelsea pada 2022 dengan biaya transfer sebesar 60 juta pound sterling dari Brighton Hove Albion Marco Kurea telah menghadapi sejumlah tantangan di London Barat Pada musim pertamanya, ia menjadi pemain reguler Namun pada musim berikutnya, ia kesulitan untuk mendapatkan posisi utama di bawah asuhan Mauricio Pochettino Setelah membantu timna Spanyol meraih gelar Euro 2024 musim panas lalu Pemain berusia 26 tahun ini tampil lebih konsisten dan hanya absen satu kali di pertandingan Premier League musim ini di bawah pelatih Enzo Maresca Penampilan gemilangnya dalam pertandingan imbang satu-satu melawan Arsenal Di mana ia berhasil menahan pergerakan Bukayo Saka, mendapat banyak pujian Saat ini, Kukurea sedang bergabung dengan timna Spanyol di bawah asuhan Luis de la Fuente Untuk pertandingan UEFA Nations League melawan Denmark dan Swiss Kesempatan tersebut membawanya berbicara dengan media lokal mengenai tantangan yang ia hadapi dalam beberapa tahun terakhir Yang juga mengarah pada keinginannya untuk kembali ke Spanyol Dalam wawancara dengan Radio Stadion Oce, Kukurea mengatakan Saya merasa cukup baik di Chelsea dan Jose Gaya belum sepenuhnya pulih dari cederanya Banyak faktor yang harus bersatu untuk tampil baik di Euro Musim lalu tidak mudah karena saya cedera selama 3 bulan Namun akhirnya kerja keras dan penderitaan saya terbayarkan dengan panggilan ke Euro Dia melanjutkan, beberapa bulan terakhir memang sulit Tetapi saya banyak belajar Saat ini saya berada dalam kondisi yang sangat baik Dan dukungan dari para penggemar sangat luar biasa Meskipun saya merasa nyaman di London bersama keluarga yang sudah beradaptasi Saya mengakui bahwa saya memiliki keinginan untuk kembali bermain di Spanyol suatu saat nanti Saat ini saya merasa sangat nyaman di London Keluarga saya sudah beradaptasi dengan baik Dan klub mulai menemukan ritme permainan yang bagus Namun, di masa depan, saya ingin kembali ke Spanyol Ujarnya Estefau William tetap bertekad lanjutkan pendidikan meski gabung Chelsea Awal tahun ini, Chelsea mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Estefau William Yang akan bergabung dengan klub pada bulan Juli mendatang dengan biaya transfer yang dapat mencapai 57 juta Euro Namun, regulasi FIFA membatasi kepindahan Estefau Yang masih berusia 17 tahun ke Inggris sebelum ia mencapai usia 18 tahun Meskipun demikian, bermain di Palmeiras memberi Estefau kesempatan untuk terus berkembang Pekan lalu, ia mencetak sejarah sebagai pemain pertama di Brasileirao yang berhasil mencetak 20 gol atau assist dalam satu musim sebelum berusia 18 tahun Estefau juga dipanggil kembali ke timnas Brazil untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Venezuela dan Uruguay Menjelang pertandingan tersebut, ia berbicara kepada Transfermark dan mengungkapkan bahwa selain fokus pada karir sepakbolanya di London Ia juga berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan Estefau berencana untuk melanjutkan sekolah secara online dan berfokus mempelajari bahasa Inggris Saya masih memiliki satu tahun lagi untuk menyelesaikan sekolah Saya akan terus belajar di sekolah yang sama secara online meskipun saya di London, kata Estefau Saya akan mengikuti kelas bahasa Inggris setiap kali ada kesempatan, karena kadang-kadang jadwal saya padat dan saya tidak bisa bermain Saya serius dalam mempelajari bahasa ini dan benar-benar berdedikasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.